Yo! Ayo! Hai Vin, apa kabar? Baik, baik, baik. Siapa di sini sih? Apa di sini? Gak apa-apa. Kenapa? Halo? Gak apa-apa. Kaget ya kamu ya? Ayo! Emang? Kok bisa di sini? Emang gak syuting? Lah bisa dia sama... Dia sama sahabat saya tuh. Itu zaman-zamannya... Waktu apa... Waktu perjuangan dulu ya... Membas minyak sama orang coklat. Emang sengaja Mil. Dia ngebelain break syuting untuk surprise. Ya mungkin. Dia sama orang lain gak mau loh. Disuruh sama kita mau dan kebetulan karena Mila juga. Ini nih perjuangan seorang lelaki untuk kamu. Hah, kita tanya Kevin dulu ya. Tanya Kevin. Vin! Sedekat apa sih kalian ini? Katanya Mila sering curhat mulu sama lu. Curhat apa nih? I don't know. Please you talk. Enggak sih sebenernya emang. Mungkin Mila udah cerita juga. Kita tuh udah partner lama sih. Jadi emang di dunia entertainment ini... Kita udah kerjasama... Kita udah 7 tahun lah ya. Lebih sih. Lebih sih. Lama banget ya. Lebih dari 7 tahun. Tapi mungkin emang ada... Space nya dulu gitu loh. Enggak... Tapi emang hampir di setiap sinetron... Kita bareng. Kita dijadikan... Bareng gitu. Dijadikan pasangan? Jadikan pasangan. Oke. Jadi supaya chemistry terjalin bagus... Akhirnya... Menjalin lah kalian. Apa tidak? Lah? Menjalin apa nih? Menjalin apa? Menjalin... Kasih gitu. Enggak sih. Atau tisah. Kita emang... Tapi kok kamu kaget ya... Pas begitu ada kevin sini. Kok kamu bisa? Iya... Enggak nyangka aja sih... Bisa ada di sini. Soalnya kan emang... Sibuk? Sibuk. Oke. Sibuk... Sibuk syuting. Sibuk syuting. Kita sama-sama sibuk syuting. Sama-sama sibuk ya. Iya, iya. Kayanya ada di sini ya. Iya, tiba-tiba ada di sini. Ini beneran Kevin Julie. Coba cek dulu. Takutnya cuma... Cuma kirim. Vin. Ya. Apa sih biasa dicurhatin Mila ke kamu? Curhat soal pacar dia mungkin kali. Eh. Oh gitu. Waktu masih punya pacar. Sekarang udah. Soalnya kita emang udah lama banget sih... Dari... Kelas 1 SMP. Kan kita... Jadi kalau bata-bata... Jadi kalau bata-bata... Jadi satu... Ya pasti apa-apa cerita gitu. Tuh. Gitu. Apapun lah. Nah Kevin... Mila punya kebiasaan unik apa yang... Orang lain gak tau. Oh dia kalau... Dia hidungnya suka gini-gini nih. Coba deh. Coba perhatiin deh. Coba perhatiin. Coba perhatiin. Iya saya baru... Baru ngeh. Iya tadi ada... Tiga kali lah kalau saya hitung. Tapi Mila dulu... Kamu curhat sama Kevin... Ketika... Kamu masih punya pacar. Ya sebenernya sih... Ya karena kan memang... Udah berapa ya... Udah 8 tahun lebih temenan... Jadi... Ya dalam waktu 8 tahun itu kan aku... Pernah lah pacaran... Beberapa kali gitu ya. Jadi ya... Pas lagi satu judul... Misalnya sering banget kan... Kalau misalnya syuting kan... Setiap hari bareng. Terus tiba-tiba kayak misalnya... Lagi berantem sama pacar... Terus tiba-tiba aku bete gitu di lokasi... Suka nanya kenapa. Lagi berantem jadi cerita. Dia juga kayak gitu. Oh dia juga begitu. Kalau lagi ini sama pacar. Dia lebih... Dia lebih... Sering sih. Gantem. Lebih sering. Eh lebih sering. Gak maksudnya lebih sering. Seri sama ya. Serah lu dah. Berarti... Kalian berdua ini udah... Bener-bener sahabat ya. Sahabat yang... Sudah tidak dipisahkan ya. Tidak dipisahkan ya. Iya. Iya. Luar biasa sekali. Susah loh mencari seorang sahabat itu. Kalau teman mah gampang. Tapi mencari seorang sahabat yang mengerti... Akan kehidupan kita itu susah. Kondisi ya bener. Salah satu contohnya inilah sahabat gue yang selalu mengerti apa yang... Terima kasih. 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 Terima kasih.